Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, telah berlangsung selama tiga pekan. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian PUPR untuk berkoordinasi antar kementerian agar segera turun tangan dalam melakukan penanganan darurat banjir. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menambahkan, selain curah hujan yang tinggi dan jebolnya tanggul, perusahaan hutan daerah tambang juga menjadi salah satu faktor penyumbang terbesar bencana banjir. Penanganan bencana banjir bukan hanya pekerjaan Kementerian PUPR, namun juga memerlukan keterlibatan kementerian lain. Selain itu, Andi juga meminta masyarakat untuk menjaga lingkungan di wilayah masing-masing. Karena ini salah satu penyumbang banjir terbesar, darah-darah tambang ini yang merusak hutan, sehingga kemudian air hujan ini yang tadinya harusnya diendapkan di tanah dulu, langsung dialirkan ke sungai. Akibatnya beberapa sungai, termasuk Kabupaten Luwu kemarin itu, kita dapati banyak endapan-endapan, bahkan longsoran-longsoran itu sedimen yang terbawa dari atas gunung ini. Ini semua diakibatkan karena hutan kita yang nggak maksimal lagi fungsinya. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Surya Dharma Hasim menyampaikan, untuk memperbaiki tanggul yang jebol akan dilakukan dengan memperkuat dan meninggikan elevasi tanggul sungai. Pembangunan beberapa bendungan baru di wilayah Wajo dan sekitarnya, juga telah dimasukkan dalam rencana jangka panjang untuk mengendalikan aliran sungai. Kami akan upayakan untuk memperbaiki, merehab, dengan perkuatan, kami kembalikan lagi timbunan tanahnya, dengan timbunan tanah urukan yang layak, terus di sisi luar kami perkuat dengan bronjong atau batu-batu gajah untuk melindungi terhadap gerusan. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Umam Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.